Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali ya sobatku di my channel Hamzah Tanik semoga hari ini dalam keadaan sehat ya dilancarkan riskinya dan dipermudahkan di setiap urusannya oke di kesempatan kali ini kita akan review sebuah mesin pemotong rumput ya tempatnya disini ada Ryan Soccer ya sobatku dengan menggunakan engine penggerak daripada produknya Honda CX160 yang berkapasitas 5.5hz oke langsung saja untuk cara pengoperasiannya untuk jalan ataupun drift ini kita ada handle kalau tekan seperti ini nanti dia akan jalan ya sobatku untuk throttle cable ada di sebelah kanan kemudian ini sudah dilengkapi dengan steering ya sobatku ini yang model baru ya kalau yang lama belum ada seperti ini nah ini itu belok-belok ya sobatku memudahkan untuk berbelok saat jalan tapi nanti pada saat on pisau ataupun tengah pemotongan ini harus ditutup seperti ini ya biar nanti pemotongannya lurus ataupun di lock ya oke untuk yang handle pertama ini ya untuk pisau ataupun on off pisau nya ini dari sini ini kalau dimasukkan ini nanti akan bergetar seperti ini ya nah ini kalau macam ini free kemudian yang di depannya ini untuk drift ataupun jalan ya sobatku ya oke langsung saja seperti apa kita akan tes bersama-sama ya sobatku ini untuk pisau ya ini masukkan nah oke nah oke nah nah ya nah nah ya selamat menikmati ya jadi lebih kurangnya hasil pemotongannya seperti ini ya sobatku nah kita bisa melipat ataupun menggulungnya ataupun kita juga bisa dengan memotongnya ya dengan menggunakan pisau selamat menikmati oke sobatku lebih kurangnya seperti itu ya cara pengoperasian ataupun cara menjalankan mesin pemotong rumput Ryan Soccer ini nah khususnya untuk pemotongan rumput green ya sobatku ini untuk repair-repair green nanti akan kita tanam kembali yang bekas potongannya ya dan ini tadi adalah hasil daripada potongan rumput yang pertama dan kita tanamkan seperti ini ya sobatku kita sudah dapat lebar ya nah tuh kita tengok bersama-sama bagaimana cara penanamannya ya ini rumput joshia ya sobatku nah kelihatannya sangat mudah dan sederhana sekali kita cuma kasih tempel-tempelkan saja ya seperti ini ya sobatku ya nah nanti kita akan melakukan top dressing kemudian kita akan melakukan dengan fertilizer ya sobatku sehingga nanti dia punya rumput ini cepat hidup dan juga cepat rapat ya sobatku ya oke sobatku lebih kurangnya seperti itu proses pemotongan rumput menggunakan rayan sekatar untuk penanaman nasri ini ya saya misalnya teknik untuk diri mohon maaf atas segala kekurangan jumpa lagi di video-video kami berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati